Selamat malam teman-teman, jadi sesuai janji saya, saya akan tunjukin proses editing foto-foto portrait kemarin yang sudah approve di Shutterstock ya Ini akan cukup membosankan untuk sebagian teman-teman karena proses editing itu bener-bener ngebosanin Cuman buat teman-teman yang mau belajar, mudah-mudahan betah untuk nonton video kurang lebih sekitar 4-5 menit Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ingat dulu ya, bahwa saya ini menggunakan Lightroom yang berbayar atau kita sebut dengan Premium Lightroom ya Jadi ini harganya Rp279.000-Rp280.000 lah per tahun, jadi buat saya sangat worth it lah, sangat sudah masuk dalam hitungan bisnis lah Nah yang sekarang sedang saya lakukan ini adalah proses healing, jadi atau menghilangkan, kemudian menduplikasi area-area yang putih Kemudian intinya menghilangkan bercak-bercak yang ada di tembok saya, yang mayoritas itu kena kotoran, kemudian sudah bopeng-bopeng atau retak rambut Dan kemudian saya hilangin pakai menu healing, nah menu ini masalahnya ini tidak ada di Lightroom yang gratisan Jadi teman-teman kalau mau kayak begini ya harus mau bayar ya Tapi kembali lagi, kalau dulu saya memulainya juga dengan Lightroom yang gratisan, jadi tanpa healing Jadi kalau misalnya motret yaudah apa adanya aja gitu, di edit biasa, gelap terang, warna sudah selesai Nah ini coba lihat teman-teman bisa membayangin ya, bahwa satu foto aja saya tuh kerjainnya sampai sebegini seriusnya ya Karena ya yang laku 10 cent juga ada, cuma kalau nanti laku 75 dolar, 100 dolar per download itu kan artinya Sekali kerja susah-susah kayak begini ini bakal terbayarkan Jadi ini sampai udah berjalan hampir 2 menit aja vlog ini, ini saya masih ngilang-ngilangin, masih ngecek gambar-gambar biar bersih lah Nah ini saya lagi mau ngilangin logo kaos saya, jadi ini adalah logo Jogja Wedding Photographer, ini asosiasi yang saya dirikan Ini karena apa ya, saya mau jualan dari sisi komersial, maka logo-logo kayak gini wajib dihilangkan Nah ini moses menghilangkannya sangat gampang gitu, jadi kayak tinggal di oret-oret aja, bisa pakai jari, bisa pakai pen ya Ini saya kerja pakai iPad nih, jadi iPad 9, teman-teman bisa mempertimbangkan juga lah kalau misalnya pengen kerjanya mobile kayak saya Nah saya punya preset nih, saya nggak bisa bagi presetnya kepada teman-teman karena pasti akan, saya nggak mungkin kasih gratisan lah Tapi saya akan bocorin aja, jadi kurang lebih exposure-nya yang saya adjust, ini biar warnanya lebih terang Kemudian ada kontras, ada, ya selanjutnya ada highlight, ada shadow, ada white, ada black Nah ini yang saya pakai ya, ketika saya bikin preset, jadi preset itu kurang lebih cuma kayak, apa ya, panduan mengedit yang sudah disimpan Intinya kurang lebih begitu, nah saya punya banyak preset, nggak mungkin saya kasih gratis karena itu kerjaan saya ya Jadi kalau nanti suatu saat saya kepingin share ya pasti berbayar, kalau preset kayak begini nih, susah rasanya gratisan gitu Tapi banyak, yang gratisan juga banyak, teman-teman bisa cari aja nggak apa-apa Nah ini sharpening, sharpening itu tujuannya untuk membuat jadi lebih tajam, nah ini before afternya nih, teman-teman bisa lihat Nah ini preset ini saya udah tunjukin ya bocorannya, kira-kira apa aja yang diedit Lalu noise reduction, jadi kalau abis sharpening itu biasanya noise-nya pasti muncul, jadi harus kita kurangin lagi lah Nah kurang lebih begitu, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat dan fotonya sudah approve, jadi teman-teman bisa coba Bisa jadi teman-teman tidak approve, bisa jadi approve juga kayak saya, tapi nggak akan ada yang tahu kalau nggak pernah dicoba Kemudian di save dan selesai, sampai ketemu di video berikutnya